Di antara pimpinan kolegial dalam politbiro Partai Komunis Indonesia, sosok ini mewarisi apa yang disebut dengan darah Ligul. Dia besar di Ligul bersama keluarganya yang religius, keluarga haji yang berasal dari Tegal, dan ia menjadi potret bagaimana moral komunis dijalankan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pejabat tinggi negara sekaligus elit partai. Jasmerah, inilah M.H. Luqman, Wakil Ketua CCPKI dan Wakil Ketua DPR Gotong Royong. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya, Membangun Jiwa Bangka. Barangkali, teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, mungkin inilah bayangan Anda semua ketika menyebut kaum komunis Indonesia. Dajjal di atas dajal. Makhluk yang tak pernah dan tidak boleh layak hidup di bumi Pancasila. Peduli amat walau mereka keluarga kiai haji dan menjalankan wiridan setiap hari. Tapi tahukah Anda semuanya apa itu moral komunis? Salah satu moral komunis yang dijalankan sehari-hari oleh pemeluk yang berteguh dengannya adalah membela manusia dan menjaga keluarga dari nafsu bermewah-mewahan. Maka supaya jelas definisinya, sebaiknya kita ikuti saja lewat salah satu pimpinan tertinggi PKI bernama lengkap Muhammad Luqmanul Hakim atau lebih akrat di Sapa disebut dituliskan dengan M.H. Luqman. Sebelum PKI keluar dalam pemenang ya, dalam empat besar pemilu yang diserenggarakan 29 September 1955, Luqman ini menjadi tokoh kedua dalam tubuh PKI setelah Aidit, Alimin, Ada Sudisman, juga Nyoto. Namun di antara keempat nama itu, Luqman boleh dibilang sangatlah senior, sama dengan Alimin. Dan kesenioritasannya itu ditambah bahwa hanya dia yang tumbuh dan besar di Bovendigel. Tahu Bovendigel kan? Keluarganya dibuang ke Digel setelah pemberontakan PKI tahun 26 letus. Saat itu, Luqman masih bocah, masih berusia 9 tahun. Artinya Luqman menjadi satu-satunya dari anggota politbiro yang mendapatkan ijasa dan ajaran langsung dari Bovendigel. Sebuah universitas dalam tanda kutip yang menggembeleng moral komunis angkatan pertama di Hindia Belanda. Moral, yang saya maksud moral itu adalah keteguhan untuk tidak mau sujud pada kolonialisme dan memilih tetap tegak, menantang dengan resiko di tanah tinggikan. Jadi kalau Anda lihat Bovendigel, orang yang paling keras kepala itu dinaikkan lagi levelnya, namanya tanah tinggi. Nah di tanah tinggi Digel itulah Luqman menghabiskan semua masa remajanya. Bersama keluarga besarnya yang sesungguhnya, notabene keluarga haji dari Tegal, Jawa Tengah. Dan di Bigel juga itu Luqman mendapatkan matkul atau matakulia bagaimana moral komunis harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa orang komunis setia melawan kekuatan apapun yang mengisap manusia dan menjaga moral keluarganya untuk tidak hidup bermewa-mewahan. Mungkin kalian sudah menonton episode Agus Salim. Nah ini versi komunisnya. Dari Haji Mokhlas, ini Haji Mokhlas ini ayahnya, yang masuk di GUL pada 1929, Luqman lalu mendapatkan pandangan bahwa agama tidak menghalangi seorang muslim untuk menjadi komunis. Karena agama tidak menghalangi seorang berkomitmen dan terlibat di dalam perjuangan membela kaum lemah, kaum miskin, kaum papah. Nah biasanya moral itu apakah hanya ocehan belaka atau terpacat kuat dalam perilaku memang perlu diuji. Salah satu fakultas ujian bagi seorang politik seperti Luqman adalah beri aja di kekuasaan. Misalnya tunjuk ia menjadi pejabat negara, nanti ketahuan belangnya moralitas kekomunisannya itu sekedar bacot atau enggak. Nah mari kita uji bersama. Oke, Luqman, Muhammad Luqman, MH Luqman pada 6 Maret 1962 ditunjuk sebagai Wakil Ketua DPR Gotong Royong pada Kabinet Kerja 3 hingga 13 November 1963. Jabatan ini setara dengan Menteri Negara, lalu ia kemudian terpilih lagi menjadi Wakil Ketua DPR Gotong Royong pada Kabinet Dwi Kora 1 mulai 27 Agustus 1964 sampai 22 Februari 1966. Jabatan tinggi dan mentereng seperti itu mestinya membuka lebar-lebar seluruh pintu kemewahan bagi Luqman beserta semua sanakandangnya yang sepanjang hidupnya di dera derita di atas derita. Tapi Luqman lain, ia lebih memilih teguh menapaki jalan sederhana. Kesaksian jalan sederhana seorang pejabat negara bernama Luqman ini tentu bisa Anda baca dari sebuah kitab kesaksian yang ditulis oleh Tatiana Luqman. Tatiana ini adalah putra sulung MH Luqman yang diterbitkan secara independen pada 2008 oleh salah satu penerbit yang kantornya itu dekat dengan Mojok. Di besi itu bernama Insys Press. Judul bukunya itu Pantaring. Nah Anda bisa baca di situ apa yang saya maksud dengan jalan sederhana itu. Jalan sederhana orang kedua di tubuh PKI dan sekaligus pejabat negara bernama Luqman. Anda bisa baca di sana. Sebagai orang kedua setelah ini dan jauh tahun sebelum dipanggil membantu Bung Karno, Luqman sepertinya sudah biasa sebagai elit partai gitu ya. Hidup bertempukan seperti dendeng dan jemur dalam satu rumah kontrakan dengan dua kamar tidur. Bayangkan ya ketua politbiro gitu CPKI tinggal di rumah kontrakan cuma dua kamar tidur. Rumah pertamanya di Jakarta berada di Gang Buntu, Rawamangun gitu ya. Di Pasar Genjing, Rawamangun, Jakarta Pusat. Ya lantainya memang semen dan airnya ditimba manual dari sumur. Jika hujan, jalanan menuju rumahnya itu becek dan jeblok. Dan Luqman bersama istrinya Siti Niswati serta lima orang anaknya yang masih kecil-kecil tidur dalam satu kamar. Sementara kamar yang lain, ingat ya cuma dua kamarnya untuk adik iparnya. Rumah kontrakan ini makin jadi sesaknya, makin menjadi sesaknya ketika alumnus Tanat Digul yang lain datang. Misalnya ayah Luqman, Haji Mokhlas datang dari Tegal gitu. Ya makin rame rumah itu. Dan diketahui Haji yang keras kepala ini tewas dibunuh gerombolan di ITI di Tegal pada 6 Januari 1960. Dan di sekitar pelaksanaan pemilu 55, saya gambarkan dulu latarnya gitu ya. Atau bulan September, Luqman berpindah di kontrakan yang lain di Jalan Percitakan Negara 5. Ini hampir sama dengan tempat tinggalnya Peram. Sama-sama di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Rumah kontrakan ini agak lumayan ketimbang yang sebelumnya. Lantainya sudah berubin dan menggunakan air ledeng. Nah barulah pindah kontrak di Kepul Timur, Kebayoran, Kemayoran. Luqman memiliki ruang kerja dan sebuah perpustakaan kecil. Tapi sialnya ketambahan anggota keluarga yang lain, adik perempuan Luqman. Jadi rumah itu tetap saja sesak. Saudara-saudara sekalian itulah potret pimpinan dan elit PKI hidupnya. Hidupnya dijalani dengan apa yang dia punya. Kalau nggak punya jangan dipaksa. Bagian dari karakter individual yang kemudian dinaikkan menjadi moral komunis itu nggak boleh mereka hianati. Nah modal moral komunis semacam itulah yang dibawa Luqman saat tahun 1962 ia masuk ke parlemen dan menjadi wakil ketua DPR Gotong Royong. Walau pejabat negara, walau pejabat secara menteri, istrinya Siti Naswati tetap saja was-was dengan cash flow dana keluarga. Istri Luqman nyaris setiap hari harus belanja ke pasar. Kenapa? Karena selain murah, nggak ada juga makanan yang bisa disimpan. Yang didapat dan dimasak hari itu, habis juga di hari itu. Dan saat mendongkolnya, Siti Naswati atau si Nyonya Menteri Dewan dari PKI ini pernah menantang suaminya Luqman. Ayo coba kau putar uang belanja supaya bisa cukup sebulan. Kepingin aku tahu apalikiranya gampang apa. Biar aku saja yang berdirapat ke DPR. Itu kata Siti Naswati, istri M.H. Luqman. Keluarga ini, keluarga anggota Dewan ini, sarapan paginya itu hanya singkong dan kubi goreng. Biasanya itu yang paling favorit mereka. Jika dari pasar si Nyonya anggota Dewan dan sekaligus pimpinan partai masa terbesar ini membawa kue lapis, maka masing-masing anak yang lima ya tadi. Hanya di jatah sepotong. Kadang Luqman sendiri tidak kebagian jajanan pasar itu. Dan jika ada daging ayam di meja makan, maka sudah bisa dipastikan ada benda berharga dalam keluarga itu yang dilego secara diam-diam oleh Siti Biswa. Alkisah saat berangkat kerja, Luqman itu mencari-cari celana panjang drillnya. Kata Luqman, Di mana celana panjangku? Dia nanya ke istrinya. Celana panjang yang mana? Yang itu, yang drill yang biasa aku pakai ke gedung Dewan. Oh, yang itu. Loh, beberapa hari yang lalu kau ingat? Kita makan apa? Kita makan apa ya? Oh, kalau nggak salah, kita makan ayam. Tapi apa hubungannya? Ayam dan celana panjangku. Nah, itulah celanamu. Sudah jadi ayam goreng. Tapi kan itu celana masih baik sekali. Kenapa kamu jual? Kau ini bagaimana, Luqman? Kalau itu celana sudah jelek, nggak mungkin bisa ditukar dengan ayam. Kau ini anggota Dewan yang aneh. Dan Luqman hanya menghela nafas dan mencari celananya yang lain. Lalu berangkat kerja. Berangkat ke gedung parlemen. Suatu hari, bagian rumah tangga DPR memeriksa rumah para pimpinan Dewan. Hal ini diperiksa. Termasuk yang kena periksa itu adalah rumah kontrakan Luqman yang keempat kalinya di Menteng. Setelah menyusuri seluruh ruangan, kesimpulan tim inspeksi adalah rumah itu sama sekali nggak layak bagi seorang pejabat negara seperti Luqman ini. Dan istri Luqman, Naswati, justru heran atas keheranan tim inspeksi dari DPR itu. Kata dia, kami ini sudah sangat terbiasa dengan kehidupan tanpa perabotan karena memang Luqman ngasih pagar api untuk menolak masuk barang-barang inventaris negara ke dalam rumahnya. Singkat cerita, Luqman akhirnya menyerah juga lantaran rumahnya kedatangan banyak tamu negara. Seperti istri Duta Besar dan Perdana Menteri Sebandrio misalnya. Luqman pun mengizinkan negara memasukkan lemari es, biotelevisi, biotelepon, kemudian masukkan lagi satu setel cangkir dan piring yang terbuat dari porselen, satu set meja makan, dan meja kaca untuk rias di rumah kontrakannya itu. Tapi, Luqman memberi semacam garis api kepada anggota keluarkannya. Bahwa gak boleh satu pun dari barang-barang ini milik kita. Dia kasih doktrin. Ini semua milik rakyat dan kita hanya dipinjami dan boleh memakainya. Kalau suatu hari kita harus pergi dari rumah ini, semua harus kita tinggalkan di sini. Kita pergi dengan baju yang melekat di badan kita. Dan benar juga keluarga Luqman jadi bingung sendiri apa yang mesti diisi di lemari es selain air. Sebab jika ada kue, itu jatah jika ada tamu agung dalam tanda kutip yang bertamu atau bertandang. Makanya ketika Niswati menjamu tamu agung itu, Tatiana, ini anak sulungnya, dan keempat adiknya hanya bisa mengintip jajanan yang disajikan ibunya itu. Kue itu tidak pernah mereka cicipi. Ya, ada sekali dalam sejarah keluarga ini, keluarga anggota Dewan ini, makan di restoran. Anak-anaknya, terutama Tatiani, ada lima orang. Suatu hari merengek-rengek ingin makan di restoran seperti teman-teman sebayanya. Kalian bayangkanlah, restoran ini kayak Naksipadang lah itu ya. Maklumlah, mereka ini masuk dalam gelongan keluarga Menteng. Karena mereka tinggal di Menteng. Dan, tahu apa jawaban Luqman? Oh, kalian mau makan di restoran? Boleh aja ke sana. Minta sana uangnya sama ibu. Biar ibu kalian bikinkan makanan. Dan nanti kalian bawa ke restoran itu. Kemudian kalian makan di situ. Lantaran lelah dan bosan mendengar rengekan anaknya yang kebelet sekali makan di restoran, si Wakil Ketua DPR ini luluh juga. Ia pun ngasih uang untuk membeli tiga mangkok bakso di restoran yang terletak di Jalan Sabang. Kelima anak teras toko PKI itu, ya udah mereka udah masuk ke restoran gitu ya. Mengelilingi tiga mangkok bakmi bakso dan dua mangkok kosong untuk membagi jatah supaya rata lima orang. Tapi kelima anak itu lupa bahwa mereka hanya diberi oleh ayah mereka itu uang untuk makan. Sementara jatah untuk minum itu gak ada. Maka saat adik Tatiana ini kepedesan makannya gitu ya. Pemilik restoran itu bertanya. Neng, adiknya kepedesan. Mau pesan teh es? Yang bener apa? S-T apa? T-S. Tatiana pun menggeleng. Lalu ia menyuruh adiknya cepat-cepat menghabiskan makan hingga sendok terakhir dan mereka pun berlarian pulang ke rumah untuk minum. Kalian bayangkan loh ya, ini anak anggota dewan loh ya. Dan sepengakuan Tatiana, itulah pengalaman keluarga mereka makan di restoran. Dan tidak pernah lagi melakukannya. Doktrin mereka adalah semua harus makan di rumah. Makan dari masakan ibu. Dan istri Lukman memasak untuk 16 mulut setiap harinya. Dengan hanya panci yang cukup untuk memasak kebutuhan 3 mulut. Makanya secara terang-terangan, istri wakil ketua DPR Gotong Royang ini mau tidak mau dia harus memelihara ayam di pekarangan sebelah kiri rumah mereka dan menjual koran harian rakyat. Nah ternak ayam itu pastilah gagal karena terlalu rutin untuk dipotong untuk memenuhi protein keluarga komunis ini. Lalu bagaimana dengan soal mobil? M.H. Lukman dapat jatah dia mobil dinas bernomor plat B44 dan berbedera merah putih dan jatah seorang sopir. Maka suatu hari si sopir yang bernama Jen memanggil Tatyana untuk diajarkan menyetir. Sejatinya atau sebetulnya maksud si sopir itu baik. Kalau sewaktu-waktu dia berhalangan, Tatyana anak sulung ini bisa mengantar bapaknya sendiri untuk dinas ke kantor gedung parlemen. Tapi Lukman akhirnya tahu saat Tatyana diajak sopir mengurus semacam SIM. Dan betapa marahnya Lukman saat tahu Tatyana diajar menyetir. Memangnya kamu anak berjuis, kata Lukman. Mobil itu bukan mobil kita, itu mobil rakyat. Lukman sebetulnya ingin bilang anak seorang pejabat negara komunis yang menyetir, apalagi mobil yang disetir itu adalah inventaris negara, itu adalah contoh yang tidak baik yang diperlihatkan kepada rakyat. Kenapa? Karena keluarga pimpinan elit partai itu adalah contoh bagi rakyat di bawahnya. Dan satu-satunya cara Lukman mendekatkan diri kepada anak-anaknya bukanlah menghadiahi mereka barang-barang yang mewah. Melainkan meluangkan waktunya yang sibuk mengurus partai, kerja dewan, dan urusan negara lain-lain dari rapat ke rapat. Dia punya cara sendiri. Apalagi dia juga sibuk menulis untuk harian rakyat dan bintang merah. Apa caranya? Dia mengajak kelima anaknya gantian main pingpong di hari Minggu. Yang biasanya dilanjutkan dengan bermain kartu bersama-sama. Atau kalau enggak dia mengajak anaknya nonton film, kalau ada acara partai sedang nonton film-film bertema sosialis dari negara-negara sahabat. Jadi jangan bayangkan mereka nonton di bioskop misalnya Metropol atau apa namanya kalau bioskop kita sekarang itu XX1 gitu ya. Enggak mungkin. Jadi nonton bareng kayak Nobar itu loh, Nobar di kantor mana gitu. Gratisan. Lalu muncul clipping di harian Kompas pada bulan November 1965 yang menuduh bahwa Lukman, tokoh kita kali ini, mengorupsi uang negara 250 juta rupiah untuk membeli sebuah rumah di gondang dia pada Agustus 1963. Sementara isi clipping itu ya. Baru pada September 1965, dua tahan kemudian, Lukman mengajukan permohonan anggaran kepada Menteri Anggaran Negara. Dari rentetan waktu saja yang enggak logis. Apalagi itu enggak pernah bisa dibuktikan. Dan Lukman tidak pernah bisa membela diri karena keburu di bubu. Masuk dalam bubu. Dan itu tidak logis lagi karena di PKI ketahuan saja oleh partai, ada anggotanya misalnya ya menyimpang akhlak sosialnya seperti melakukan tindakan korupsi. PKI pastilah bertindak sangat keras. Anda bisa bayangkan soal ada orang partai, elit partai serong asmara saja, itu akan ditindak sangat keras. Dan bakal diuber-uber kemana saja dan dipecat. Apalagi ini tindakan korupsi. Partai ini, partai yang mungkin kalian yang nonton bencinya minta ampun. Kalau soal-soal seperti ini, puritannya itu tidak ada ampun. Maka agak susah juga korup dan menggarong uang negara. Apa ya? Kalau saya membaca seluruh detail kisah partai ini, saya akan membaca di harian raya gitu. Susah mereka menggarong. Kenapa? Atau mencuri korup gitu ya? Karena partai itu enggak pernah menuntut wakil mereka yang ada di lembaga negara untuk menyetorkan sekian dana kekas partai untuk menghidupi konstituen dan program partai. Siapa yang menghidupi PKI? Ya anggotanya. Secara crowdfunding. Mereka biasanya urun dana. Secara gotong royong. Untuk apa? Membiayai partai. Mengongkosi program-program masa. Demo. Kursus-kursus. Semuanya dilakukan lewat iuran. Anggota partai yang kebetulan dipercaya dan diamanahi jabatan biarlah menjadi pejabat yang berkonsentrasi bekerja dan jangan macam-macam. Misalnya ya, misalnya nih. Untuk membangun gedung pusat PKI, gedung pusatnya itu sebentar. Kalian bisa googling ya. Gedung pusat PKI itu ada di Salimba. Gak jauh dari Pasar Senin di situ. Untuk membangun gedung itu nyaris setiap hari di pojok halaman dua, kalau gak salah. Pojok kanan. Harian rakyat itu mengumumkan daftar para penyumbang. anggota-anggota mereka. Dan diumumkan secara terbuka. Mirip kalau ada bencana. Misalnya ada dompet bencana alami kan biasanya diumumkan tuh di koran-koran itu. Nah seperti itu cara PKI mengongkosi keperluan mereka dan tidak membebani pejabat negara yang menjadi wakil mereka di mengurusi negara untuk nyetorkan sekian rupiah. Karena itu adalah biangnya korupsi pejabat negara. Dan saudara jika Anda mendengar lagi ada menteri yang korup ada anggota dewan yang korup mungkin Anda bisa ingat tokoh ini tokoh PKI ini MH Lukman. Jasmerah sampai jumpa. Terima kasih.